Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita berjumpa lagi Untuk membahas materi IPA Tentang Magnet Seperti biasa anak-anak Untuk memulai kegiatan belajar Kita mengawali dengan kegiatan berdoa Dimulai dengan membaca Tawasul Kemudian baca solat narya Dan juga doa sebelum belajar Untuk tawasul Kalian di rumah datang khusus Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustakim Syirat al-ladhina an'amda alayhim Gha'iril ma'udhu'l-mustakim Gha'iril ma'udhu'l-mustakim Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kulli ma'lumillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya Warasullah Rabbi zidani ilman Warazukhani fahman Amin Alhamdulillah Untuk kegiatan awal Sudah kita laksanakan dengan baik Nah selanjutnya Kompetensi dasar yang akan kita capai Hari ini yaitu Mengidentifikasi sifat-sifat magnet Dalam kehidupan Sehari-hari Tujuan pembelajaran kita Nanti kalian setelah menyimak video ini Dapat menjelaskan jenis dan sifat magnet Kemudian kalian bisa Membedakan benda-benda Berdasarkan sifat kemagnetannya Dan Yang berikutnya Nanti kalian bisa menyebutkan manfaat magnet Dalam kehidupan sehari-hari Baik anak-anak Materi yang kita pelajari banyak sekali Mulai dari pengertian Jenis-jenis magnet Sifat magnet, bentuk-bentuk magnet Kemudian benda berdasarkan Sifat kemagnetannya Dan medan magnet Cara membuat magnet Dan juga manfaat magnet Dalam kehidupan sehari-hari Baik satu persatu Mulai dari sejarah Dan pengertian magnet Magnet itu adalah Benda yang mampu menarik Benda tertentu Yang ada di kestarnya Kata magnet ini berasal dari Bahasa Yunani Magnetis litos Yang berarti Batu Magnesia Magnesia itu sendiri adalah Nama dari sebuah Wilayah yang ada di Yunani Berikutnya Jenis magnet Itu ada dua Ada magnet alam Dan juga ada magnet buatan Kalau magnet alam itu Memang khusus Allah ciptakan Untuk alam semesta ini Untuk memenuhi kebutuhan manusia Berarti disana tidak ada Campur tangan dari manusia Nah, kalau magnet buatan Karena magnet itu memiliki Kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari Maka manusia mulai Menciptakan magnet Magnet buatan Yaitu adalah Magnet yang diciptakan oleh manusia Dari bahan besi Atau baja Nah, magnet ini Mempunyai sifat sementara Dan juga sifat tetap Nah, magnet yang terbuat dari besi Memiliki sifat sementara Sedangkan magnet yang terbuat dari baja Memiliki Sifat yang tetap Nah, sifat magnet disini Ada kurang lebih 6 Yang pertama Magnet dapat menarik benda tertentu Yang kedua Magnet Akan membentuk gaya magnet Medan magnet akan membentuk Medan magnet Gaya magnet dapat menembus penghalang Magnet Mempunyai dua kutub Yaitu kutub utara dan kutub selatan Nah, apabila kutub senama Didekatkan akan tolak menolak Dan kutub tidak senama Apabila didekatkan akan tarik menarik Nah, kemudian sifat yang terakhir Yaitu Magnet itu sifatnya dapat hilang Apabila dibakar, dipukul Ya Nah, seperti ini Ini sifat yang pertama Magnet dapat menarik benda tertentu Jadi bisa kalian lihat disini Kira-kira bolpen bisa ditarik oleh magnet? Tidak Pensil bisa? Tidak Tapi kalau disitu ada penjipit kertas Bisa? Bisa Ada peniti bisa? Bisa Nah, seperti itu ya Jadi benda-benda tertentu yang dapat ditarik oleh magnet Nah, berikutnya Medan magnet akan membentuk gaya magnet ya Jadi medan magnet itu terketak pada ujung magnet Akan membentuk gaya magnet Gaya magnet tarik menarik atau tolak menolak Nah, itu tergantung dengan perlakuan kita Apabila magnet senama didekatkan Maka akan tolak menolak dan apabila magnet tidak senama didekatkan Dia akan tarik menarik Selanjutnya, yaitu Gaya magnet dapat menembus penghalang Di situ apabila ada kaca atau ada kayu Kemudian di atasnya ada paku Nah, di bawah ada magnet Nah, paku tersebut bisa berjalan searah Bagaimana dengan arah magnet yang ada di bawah kayu itu digeser Jadi bagian ini nanti apabila digeser Maka paku yang ada di atasnya juga akan bergeser Nah, ini sifat yang berikutnya Tarik menarik apabila kedua kutub magnet yang tidak senama didekatkan Dan tolak menolak apabila kedua kutub magnet senama didekatkan Berikutnya, yaitu Sifat magnet akan hilang apabila magnet itu dipukul Dialiri arus listrik Kemudian dibakar Nah, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk magnet Seperti yang tampil di bawah Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jaru, magnet bentuk U Atau bisa disebut magnet ladam atau tapal kuda Kemudian magnet cincin dan juga magnet keping Benda berdasarkan sifat kemagnetannya Bisa disebut benda magnetik Yaitu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet Nah, itu disebut ferromagnetik Benda non-magnetik disitu ada dua Ada yang bisa ditarik pelan Ada yang tidak sama sekali bisa ditarik Jadi tidak bisa ditarik sama sekali ya Jadi para magnetik itu Contohnya aluminium, tembaga, platina Jadi sedikit-dikit itu bisa tertarik Tapi kalau di sini emas Seng, kayu, plastik itu tidak bisa ditarik Sama sekali oleh yang namanya magnet Jadi kalau kalian punya cincin emas Atau perhiasan Bisa digunakan untuk coba Ini emas enggak ya Nah, kita dekatkan dengan magnet Bisa tertarik atau tidak Nah, kalau tidak bisa tertarik Berarti dia adalah jenis logam emas Nah, medan magnet Medan magnet bisa kita pahami Nah, di sini perhatikan ya Pada gambar di situ adalah magnet tunggal Berarti medan magnet Medan magnet itu kuat Apabila di situ ada garis-garis yang merapat Berarti untuk magnet tunggal Nah, berada di ujung magnet Di kutub utara dan kutub selatan Nah, kemudian apabila dua magnet kutub berbeda Didekatkan di situ ada kekuatan tarik-menarik yang kuat Jadi medan magnetnya di situ Tapi apabila dia apa Didekatkan dengan dua kutub yang sama Ya, gambar yang ketiga Dia medan magnetnya menolak keras Ya, bertolak atau saling menjauh Cara membuat magnet Di sini ada tiga Yang pertama cara menggosok Artinya apa Magnet dapat dibuat dengan cara menggosokkan Salah satu kutub magnet pada sepotong besi Jadi ada magnet di situ Digosokkan pada besi Dengan cara berulang-ulang dan searah Jadi kalau ke utara Ya ke utara terus gini Gak boleh kesana-sini, kesana-sini gitu ya Jadi, seret Balik lagi, seret gitu Nah Yang kedua dengan cara aliran listrik Jadi dengan cara paku itu dililit Dengan kabel Nah, kabel itu dialirkan pada baterai Kemudian ternyata ujung dari paku tersebut Ujung dari paku besar bisa menarik paku kecil Artinya apa? Paku tersebut dialiri alus listrik Nah, sehingga dapat menarik benda yang dapat ditarik oleh magnet Nah, disini disebut Elektromagnetik Dan yang ketiga Yaitu dengan cara induksi Sepotong besi Baja Yang bukan magnet Ini yang ada di bawah ini ya Besi yang bukan Baja bagian bawah itu Bisa kalian lihat di gambar Didekatkan dengan magnet Didekatkan dengan magnet atau baja yang bersifat magnetik yang atas Dia punya kutub utara dan kutub selatan Nah, sehingga besi yang ada di bawah tadi bisa menarik benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet Misalnya peniti atau Besi kecil-kecil ya Nah, anak-anak sekarang manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari Untuk Satu Kompas Yang kedua MRI MRI itu magnetic resonance imaging Ada di bidang kesehatan untuk melihat struktur organ dalam manusia Radiologi dengan memanfaatkan magnet ya Kemudian magnet juga bisa dimanfaatkan untuk sepeda motor listrik ya Kemudian dinamo sepeda bel listrik Pintu kulkas Pintu kulkas itu kalau tidak ada magnetnya tidak bisa nempel Karena kulkas tidak bisa dikunci gitu Kemudian kontrol listrik, pengarah suara Nah, ini contoh dari MRI Jadi ini digunakan di bidang kesehatan ya Nah, bagian yang kuning atau keoren-orenan itu merupakan magnet yang dimanfaatkan untuk kegiatan di bidang kesehatan radiologi Nah, berikutnya ini kompas yang digunakan untuk menunjukkan arah mata angin Utara, selatan, barat, timur ya Nah, kemudian ini ada motor listrik Memanfaatkan gaya magnet Dan juga ada katrol listrik Nah, ini memanfaatkan gaya magnet Kalau kaitannya sama listrik berarti disitu ada hubungannya dengan elektromagnetik Nah, anak-anak cukup sekian kegiatan belajar kita hari ini Nah, apabila Bu Yuni ada kesalahan, Bu Yuni mohon maaf Baik, kita mulai dengan membuat kesimpulan Nah, jadi apa pelajaran yang kita dapat hari ini? Pelajaran yang kita dapat hari ini diantaranya yaitu magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda tertentu di sekitar kita Dan magnet yang senama apabila didekatkan dia akan tolak menolak Dan apabila magnet tidak senama didekatkan dia akan tarik menarik Dan magnet dapat dibuat dengan tiga cara yaitu induksi, mengalirkan arus listrik dan juga menggosok Nah, magnet bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari Seperti pada pintu kulkas, telepon, beli listrik, motor listrik Ya, di bidang kesehatan untuk MRI itu tadi Nah, baiklah anak-anak semoga kegiatan belajar kita hari ini bermanfaat Semoga pelajaran kali ini menambah wawasan Baik untuk anak-anak di rumah Ataupun buat Bu Yuni untuk merekol Memanggil pengetahuan yang sudah dipelajari terdahulu Nah, tentu kita semoga mendapatkan keberkahan dari kegiatan belajar ini Nah, baik untuk kegiatan belajar kita sudah di sini Kalian di rumah Semoga tetap semangat belajar Nah, pesan pembelajaran kali ini Kalian di rumah belajar sangat penting dalam kehidupan sehari-hari Karena apa? Karena kita bisa memiliki sifat yang bijaksana Dalam memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita Selanjutnya, mari kita menjaga diri kita dari penyakit hati Dan juga penyakit fisik Penyakit hati itu seperti rasa iri, dengki, kurang bersyukur Seperti itu Nah, mari kita kuatkan iman dan imun kita Dengan meningkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan Kita tutup dengan doa kafaratur majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu allah illaha illa anta Astaghfiruka wa'atubu ilaih Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan Pada pertemuan kali ini Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari kegiatan ini Terakhir dari saya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila dalam penyampaian video ada bahasa yang kurang dimengerti Atau kurang jelas Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh